Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semua hari ini saya mau berbagi cara memperbaiki motor satria yang susah hidup ini saya kena tangan pasien ini motornya satria nah ini kejalannya susah hidup hidup sebentar mati jadi permasalahannya itu yang pertama yang pertama yang pertama ini teman teman ok cobusi cobusi ini biasanya kotak ini dibersihin ini dibersihin kemudian yang kedua kalau sudah bersih kalau sudah bersih ini ini kunci utama gelap ya teman 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 saya tak kasih hidup lampu nih ini terang ya kelihatan enggak kira-kira itu dari sana ya dari sebelah aduh seik ini nah ya teman teman biar tahu rahasianya atau penyakit langganan satria itu di mana ya teman teman kira-kira bisa kita fokuskan nah itu teman 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 di sini di sini ini ada lubang ini ada lubang ini biasanya buntu teman teman ini tetap bersihin tadi ini banyak kotorannya banyak kotorannya merupanya ini buntu sehingga air yang dari sini ini 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 biasanya ada kemasuhan air ini saya coba di sini kemasuhan air dia masuk mampung lah di sini mampung di dalam sini mampung di sini dikarenakan ininya buntu di ini dia dekat kenapot di bawahnya kenapot ini buntu nah ini harus teman teman bersihin ini dibersihin seperti ini saya carikan apa yuk ngobeng hece biar paham yuk ini loh teman teman lihat ini tempatnya di dalam ini ini dibolongin ini harus bolong teman teman ya harus bolong seperti ini goyang goyang video ini gak apa teman teman paham yuk ini harus bolong harus bersih tadi udah tak bersihin yuk jadi permasalahan yang paling sering permasalahan yang paling sering itu di sini teman teman ininya buntu kemasuhan lumpur yuk ini ini harus dibersihin karena kan ini sering kena kio kotoran dari ban larinya ke sini jadi kalau teman teman bisa ini ditutup buatkan penutup apakah mikah biarin motornya gak mati mati rahasia penyakit satriata yang sering masalah di sini setelah itu ini aman ini aman disini disini juga sudah aman ini tidak kembali teman isolasi yuk ini tadi tak isolasi sudah nih isolasi biar air gak masuk yang ketiga juga tentunya aki yuk artinya kakak kol ini tak cas sementara ini udah agak benuk yuk dari situ sudah sering teman ya oke nanti kita tes yuk oke oke kita tes coba oke 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 nah oke 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 Nah jadi penyakitnya Seperti itu ya teman-teman Satria itu rata-rata Lobang pembuangan air Yang di bawah Kenal pot itu Sumpet atau kotor Nah itu yang mengakibatkan motor satria itu susah hidup Kadang hidup mati Jadi teman-teman harus ngakain seperti tadi itu Cobusi Disolasi Biarin air tidak masuk Kemudian kalau bisa Yang ini Dibuatkan Menutup Teman-teman Kualitas menutup Apa ya Kelat kah, mikah kah Apakah yang penting kira-kira lumpur Tidak masuk ke sini Jadi tidak menyumpet disini Akhirnya lancar Dan akhirnya juga harus Sehat ya Ini tadi agak tekor Sambil rancas Sambil memperbaiki ini Dan ini sudah dinyatakan ready Motor buka Oke kembali normal ya Tinggal ngerakit Sampai disini dulu Aduh Sampai disini dulu Videonya ya Cara mengatasi motor satria Yang susah hidup Mudah-mudahan Sedikit video ini Bermanfaat ya Buat kita semua Jangan lupa Dukungannya Like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya Sampai berjumpa lagi Di video-video saya berikutnya Yang mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat kita semua ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kubu ireng Dari Arek Kaltara Kalimantan Utara Oke Dadah Selamat menikmati